Orang yang paling kuat bukanlah orang yang tidak jatuh di saat badai. Tetapi orang yang tetap bisa menolong orang yang jatuh sekalipun sedang sama-sama di terpabadai. Tuhan memaksudkan komunitas atau jemaat keluarga Allah menjadi tiang penopang bagi orang-orang percaya dan dasar kebenaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kisah hidupku ini, kisah kemuliaannya Tuhan, kisah keindahannya Tuhan melalui hidupku, cerita hidupku. Harusnya ujung-ujung yang dilihat itu bukan aku, tapi itu Tuhan. Pohon Sequoia adalah pohon tertinggi di dunia yang juga sering disebut dengan pohon Redwood. Kita dapat menemukan kawanan pohon Sequoia hidup bersama-sama di Sequoia National Park di Sierra Nevada, California. Pohon ini sangat tinggi dan besar. Pohon Sequoia tertinggi bisa mencapai tinggi 115 meter, lebih tinggi dari patung Liberty di Amerika dan setara gedung 40 lantai, dan besar batangnya bahkan bisa dilewati oleh mobil. Ada banyak hal menarik dari pohon Sequoia ini, tidak seperti pohon-pohon tinggi lain yang punya akar yang dalam. Pohon Sequoia memiliki sistem akar yang sangat dangkal, namun saling terjalin dengan akar-akar pohon Sequoia yang lain. Dengan jalinan akar yang begitu kuat, pohon-pohon Sequoia menjadi kuat menanggung beban bobot pohon yang besar dan juga tiupan angin badai yang keras yang sering melanda wilayah tempat mereka bertumbuh. Saat angin kuat melanda, mereka saling berpegangan, saling menopang satu sama lain. Jangan sampai ada yang tercabut. Belajar dari support sistem pohon Sequoia, kita akan bertumbuh kuat bersama-sama di masa sulit. Selamat hari Minggu Jumat MDC Jakarta. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online bersama-sama walau kita berada di tempat yang berbeda-beda. Tapi percayalah, dimanapun kita berada, kuasa dan kehadiran Tuhan tidak terhalang untuk ada bersama-sama dengan kita hari ini. Hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Tommy Sima Juntak dengan tema Strengthening Groves. Mari siapkan diri kita untuk ikut memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Selamatkan dan pulihkan ku Ku naikkan syukurku Ku tak akan berhenti memuji Meninggikan namamu selalu menarik memuliakanmu Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kiri hanya untukmu Amin Amin Haleluya Sama-sama katakan kasih Kasih yang begitu besar Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menembukanku Selamatkan dan pulihkan ku Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Ku tak akan berhenti Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Ku tak akan berhenti memuji Hidup yang kau nama Hidup yang kau beri bagi kami Tuhan Kami akan berikan kemuliaan nama-Mu Oh 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 Mari kita naikkan syukur pada Tuhan Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Bertepuk tangan bersama Musik memuji Tuhan Haleluya Sampai-sampai kakak Ku tak akan berhenti Memuji Meninggikan namamu selalu Menarik Membunyakanmu Dibebaskan Dibangkitkan Hidup yang tahu Dan kiri Hanya untukmu Tak akan berhenti Meninggikan namamu Haleluya Dibebaskan Dibangkitkan Hidup yang kau Dan kiri Hanya untukku Hidup yang kau Dan kiri Hanya untukku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur buat kasihku dalam kehidupan kami Tuhan Anugerahmu cukup bagi kami Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Apa baiknya engkau Ku bersyukur padamu Pengenanganmu Pengenanganmu ya Tuhan Nyata di dalam hidupku Sungguh kau yang termulia Jiwaku pun menyembah Kuangkat hatiku Tinggikan namamu Karena Yesus kau Anugerahmu Anugerahmu Kunaikan syukurku Untuk kemurahanmu Hanya Yesus kau Anugerah terbesar Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Nyata di dalam hidupku Terima kasih Tuhan Sungguh kau yang termulia Jiwaku pun menyembah Kuangkat hatiku Tinggikan namamu Karena Yesus kau Anugerah terbesar Kunaikan syukurku Untuk kemurahanmu Hanya Yesus kau Anugerah terbesar Terima kasih Tuhan 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 Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku, tu kemurahanku. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku, tu kemurahanku. Shalom Jumat MDC Jakarta, kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini bersama MDC Jakarta. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan kita berdoa lebih dulu. Bapak yang baik terima kasih untuk kesempatan bisa beribadah kembali bersama-sama dengan keluarga kami, keluarga rohani kami dan juga keluarga di rumah kami Tuhan di dalam firman Tuhan hari ini. Kami mohon Tuhan biar Engkau yang berbicara kepada kami, kami mohon biar Engkau yang mengurapi kami, biar kami memahami, mengerti dan bahkan menjadi pelaku-pelaku firman yang akan menjadi jawaban bagi permasalahan-permasalahan di tengah-tengah kehidupan kami dan bahkan dunia. Terima kasih Bapak, urapi hambamu agar bisa menyampaikan firman ini dengan sederhana dan bisa dimengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Amen. Oke, saudara selama sebulan ini kita belajar tentang support system. Yaitu bagaimana kita di tengah-tengah masa sulit kita butuh suatu sistem, sebuah komunitas yang menopang kita untuk bisa tetap bertumbuh, tetap bertahan dan bahkan tidak tercabut di masa-masa susah. Kita belajar dari proses bertumbuhnya pohon sequoia atau pohon redwood. Saudara kita sudah melihat beberapa kali video yang telah ditayangkan beberapa minggu ini. Saya akan sampaikan summary-nya. Pohon sequoia ini unik karena karakteristik akalnya dangkal. Padahal dia adalah pohon yang sangat tinggi, bahkan salah satu pohon tertinggi di dunia. Dan pohon yang besar, saudara, tingginya bisa mencapai 115 meter dan lebarnya dia bisa sampai bisa dilewatin oleh mobil, saudara. So, dia sangat besar tapi akarnya sangat dangkal. Tetapi ternyata akar yang dangkal ini tidak menghalangi mereka, pohon-pohon sequoia ini untuk bertumbuh tinggi dan besar. Kuncinya adalah mereka harus tumbuh bersama-sama. Jadi tidak pernah ada sejarahnya saudara akan menemukan pohon sequoia yang tumbuh tinggi besar, yang mencapai tinggi, yang signifikan. Apabila dia tumbuh sendiri, dia pasti bersama-sama dalam satu kebun atau dalam satu hutan dengan pohon-pohon yang lain. Dia butuh satu kebun, dia butuh satu komunitas, dan banyak pohon-pohon lain di dekatnya untuk bisa bertahan di masa-masa sulit dan bisa mencapai pertumbuhan maksimal. Apa saja yang bisa kita pelajari dari pohon sequoia ini? Di minggu pertama kita belajar bahwa kita harus supaya bisa bertumbuh maksimal dan tidak tercabut di masa-masa sulit, tidak jatuh di masa-masa sulit adalah kita harus planted closely, ditanam berdekatan. Saudara, sekarang kan zaman sosial media saudara. Jangan puas hanya sekedar kenal face mukanya orang, atau tahu fakta-fakta kehidupannya, fact tentang dia, atau tahu feelingnya, face, fact, dan feeling. Ini kita bisa lakukan tanpa perlu berdekatan dengan seseorang. Cukup follow stalking Instagramnya, kita tahu mukanya gimana, kita tahu fakta-fakta hidupnya, kita tahu dia lagi ngerasain apa lewat status-statusnya saudara. Tetapi kita harus masuk lebih dalam bukan hanya face, facts, atau feelings, kita masuk lebih dalam yang namanya fear, kita tahu kekuatirannya, ketakutan-ketakutannya, yang dia nggak akan bagi sama sembarangan orang. Dan yang lebih dalam kita tahu faith-nya, apa yang dia imani, apa yang menjadi harapannya, yang mungkin dia nggak berani untuk mulai melangkah untuk mencapai, dia butuh komunitas untuk mendorong. Yang mungkin dia terlalu takut, ngerasa itu terlalu besar, dan malu untuk ceritakan. Butuh ada orang-orang yang terbuka yang nggak akan mengejek untuk bisa nerimanya. Sampai kedekatan seperti itu, planted closely. Di minggu kedua, kita belajar tentang grow together, yaitu bertumbuh bersama. Saudara, bertumbuh sendiri itu bahaya. Ya, sama kayak pohon sekoyah ini, kalau dia tumbuh sendiri, saudara, tidak ada pohon-pohon lain yang bertumbuh sebesar dia di sekelilingnya, maka di saat ada angin besar datang, makin tinggi pohon, makin besar anginnya. Saat angin besar datang, maka apa yang terjadi? Tidak ada yang memegang dia, tidak ada yang terjalin dengan dia yang cukup kuat untuk menopang dia sehingga dia nggak jatuh. Jadi, jangan puas bertumbuh sendiri. Bertumbuh bersama-sama. Jangan puas hanya tahu sendiri. Jangan puas hanya dipakai Tuhan sendiri. Dipakai Tuhan bersama-sama. Jangan puas mengalami pewahyuan sendiri. Bagikan bersama-sama. Grow together. Dan yang ketiga, kita belajar intertwine roots. Ini itu akar yang terjalin. Kita belajar bahwa pohon sekoyah ini, dari pohon sekoyah ini, akar-akarnya itu bersentuhan. Terikat, terjalin, teranyam satu sama lain di tanah, permukaan tanah. Jadi, walaupun dia dangkal, tetapi di saat mereka saling berpegangan, ada empati di dalamnya. Ada sentuhan di dalamnya. Kesusahan yang satu menjadi kesedihan yang lain. Keberhasilan yang satu menjadi sukacita yang lain. Itu namanya intertwine roots. Yaitu akar yang terjalin. Nah, kita belajar bersama-sama. Kalau kita udah planted closely, kita grow together, bertumbuh bersama. Akar-akar kita terjalin satu sama lain, bisa saling merasakan empati satu sama lain. Maka, kita akan menjadi bertumbuh kuat dan maksimal. Dan bukan hanya kita, tetapi kebun, seluruh kebun atau seluruh hutan akan menjadi kuat. Strengthening groups. Pertumbuhan seseorang akan menguatkan yang lain. Saudara, di saat pohon sekoya bertumbuh besar dan dia bertumbuh bersama-sama, itu menjadi hutan yang sangat nyaman bagi ekosistem-ekosistem lain untuk tumbuh. Ada banyak fauna, ada banyak flora yang senang tinggal di situ. Nyaman tinggal di situ. Kenapa? Karena wilayah itu menjadi kuat, tanahnya jadi stabil, kokoh dan mereka terlindungi, saudara. Saudara, pribadi yang kuat akan menghasilkan komunitas yang kuat. Komunitas yang kuat akan menghasilkan gereja yang kuat. Gereja yang kuat akan berdampak besar bagi dunia dan rencana-rencana Tuhan yang indah buat dunia akan tergenapi. So, saya akan mulai dengan Strengthening Groups ini yang menjadi tema kita hari ini. So, terus saya akan buka dengan statement ini. Orang yang paling kuat bukanlah orang yang tidak jatuh di saat badai. Tetapi orang yang tetap bisa menolong orang yang jatuh sekalipun sedang sama-sama di terpabadai. Itulah prinsip sekoya. When the strong winds come, they hold each other up. Supaya jangan sampai ada yang tercabut, jangan sampai ada yang jatuh. Jadi, orang yang paling kuat bukan orang yang hanya sekedar tahan berdiri atau tidak jatuh di saat badai. Tetapi orang yang masih bisa menolong orang lain yang jatuh sekalipun sedang sama-sama di terpabadai. Nah, ada satu jemaat yang ditulis oleh Paulus. Yang dikasih kredit atau dikasih pujian oleh Paulus. 2 Korintus 8 ayat 1-5 ditulis seperti ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. So, jemaat Makedonia lagi dipuji. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara lihat, jemaat Makedonia dikatakan mengalami pencobaan berat, mengalami penderitaan, dan sangat miskin. Ayat 3. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Tetapi di tengah-tengah situasi itu mereka kuat, bahkan mereka melampaui kekuatan perkiraan orang, saudara. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Wow, ini jemaat yang kuat. Mereka lagi susah, tetapi mereka enggak akan tinggal diam di saat ada lain yang lain butuh pertolongan. Apa rahasianya? Paulus lanjutkan di ayat yang kelima, rahasianya. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan, kata Paulus. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ternyata rahasia kekuatan dari orang-orang Makedonia adalah mereka punya kesatuan, kesatuan yang dihasilkan komitmen dua arah, yaitu mereka memberikan diri kepada Allah, komitmen kepada Tuhan. Yang kedua, mereka punya komitmen kepada saudara-saudara. Komitmen enggak akan membiarkan saudara-saudara terjatuh atau kekurangan. So, saudara, ini yang namanya kesatuan. Dan apabila kita memiliki kesatuan ini, maka kebun kita, hutan kita, atau komunitas kita kuat dan kita punya kemampuan untuk melakukan banyak hal buat orang-orang yang membutuhkan. So, mereka punya komitmen kepada Allah dan kepada saudara. So, ada satu fenomena yang saya lihat sangat menarik di kesan saya, di kelompok saling memperhatikan atau cell group saya, dan kesan-kesan lain di MDC Jakarta sejak pandemi COVID-19 ini. Yaitu bertambahnya minat dan kebutuhan orang-orang untuk punya komunitas atau keluarga rohani yang mendukung, mensupport. Dalam sebulan belakangan ini, kesan kami didatangi atau diikuti oleh lima keluarga baru, saudara. Nah, keluarga baru ini lucunya dulu saya kalau cari jiwa susahnya, minta ampun ada aja alasannya. Tetapi dalam sebulan belakangan ini, saudara, mereka yang cari kejar-kejar saya dan kejar anggota-anggota kesan kami yang lain untuk tanya, kami butuh, kami butuh komunitas, kami butuh kelompok kecil, kami butuh keluarga rohani, kami butuh, saudara. Nah, mereka lagi cari, saudara. Dan ternyata bukan hanya kesan saya saja. Sebelum pandemi, akhirnya kita minta data, orang data, pendataan gereja untuk mendata jemaat kita yang aktif dalam kesan. Sebelum pandemi, ada sekitar 20-30 persen jemaat yang aktif, yang terlibat dalam kesan. Setelah pandemi, kami data lagi dan benar-benar tanyain satu persatu pemimpin kesannya dan dapetin ternyata sekarang jemaat satelit Jakarta, 90 persen orang, 90 persen jemaat satelit Jakarta tergabung atau berpartisipasi di dalam kesan. Mereka sangat membutuhkan kelompok kecil support system ini. Dan ini sejalan kemarin beberapa waktu yang lalu, saya ikut Alpha Asia Pacific Conference dan ada David Kineman di situ. David Kineman yang menulis buku You Lost Me tentang generasi muda yang terhilang. Dia menulis, dia ahli riset di Barna. Dia mengkonfirmasi fenomena ini. Dia menulis buku namanya The Connected Church. Dia bilang gini intinya, bahwa generasi sekarang ini membutuhkan jenis gereja yang seperti ini. Dia menyebutnya Emotionally Connected Church. Gereja yang terhubung secara emosi. Not just, bukan hanya terhubung secara misional. Kan banyak orang kan kayak rohani banget. Saya ada di gereja ini supaya saya bisa melaksanakan misi Tuhan. Bukan hanya terhubung doktrinal. Saya ada di gereja ini karena saya cocok dengan doktrin-doktrinnya. Enggak generasi sekarang ini memilih untuk berada dalam sebuah keluarga rohani apabila dia memiliki ada keterikatan, keterhubungan, emosional. Makanya dia disebut Emotionally Connected Church. Itu yang dibutuhkan di jaman sekarang. Apalagi di masa-masa susah yang belum pernah terjadi yang seperti ini, saudara. Saudara mau jadi gereja seperti apa kita? Mau jadi gereja seperti apa kita? Ada gereja orang hanya peduli sama behaviornya orang. Kalau lu tipu-tipu, lu jangan. Lu gak cocok di gereja ini, di komunitas ini. Kalau kamu BU terus, butuh uang terus, kayaknya gak cocok di gereja ini. Saudara, apakah kalau saudara diterima di satu tempat hanya karena B yang pertama, behavior saudara, itu namanya pengadilan, bukan gereja. Ada orang juga gereja yang, ada orang yang merasa diterima apabila dia memiliki kepercayaan yang sama. Believe, B yang kedua. Believe yang sama. Wah ini cocok nih, kita pandangan nih. Kita sama-sama suka Rick Warren nih. Atau kita sama-sama suka pendeta Yeripati Nasarhani nih. Nah kalau kita kayak gini, saudara, sama karena believe doang. Itu namanya agama, saudara. Tetapi Yesus gak mendirikan pengadilan, dia gak mendirikan agama. Yang ketiga, B ketiga seharusnya, gereja itu seperti ini. Orang merasa diterima karena belong. Dia merasa punya tempat di sini. Itu namanya keluarga. Gereja kita namanya keluarga masa depan cerah. Satu-satunya institusi yang Tuhan pernah dirikan, lembaga yang Tuhan dirikan, adalah keluarga di kejadian satu. Tuhan dirikan keluarga Adam dan Hawa, mereka beranak cucu. Dengan harapan lewat keluarga ini, jadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Ada karakter-karakter ilahi yang disebarkan di seluruh dunia, saudara. Tetapi ternyata keluarganya gagal, bangsanya gagal, Tuhan restorasi di perjanjian baru. Di perjanjian lama namanya keluarga, di perjanjian baru, di hari Pentecostal. Dia dirikan sama lagi. Karena dia masih percaya sama yang namanya keluarga. Dia dirikan keluarga, dia dirikan keluarga di hari Pentecostal. Dan dia sebut nama baru namanya gereja atau jemaat. Tetapi operate-nya, beroperasi harus dengan cara yang sama, yaitu keluarga. Ini namanya support system. So, belajar dari pohon sekoya itu, mereka punya kesatuan. Itu komunitas yang baik banget, saudara. Sehingga saya mau katakan unity is strength. Kesatuan itu adalah sebuah kekuatan. Saudara boleh kehilangan keuangan. Saudara boleh kehilangan kesehatan. So, boleh kehilangan banyak hal dalam hidup ini yang mungkin degradasi. Tetapi selama engkau masih punya terikat, connected. Di dalam satu komunitas yang punya kesatuan, unity. Engkau dengan cepat akan bangkit kembali. Engkau akan dengan cepat bisa bahkan bertumbuh besar. Itu janji Tuhan dan itu banyak dicontohkan di sepanjang Alkitab, saudara. Saudara, gak kebetulan waktu Yesus berkata bahwa ada orang yang punya 100 domba. Yang 99 ditinggalin kalau ada yang satu hilang. Kenapa? Karena 99 punya the power of kesatuan, unity. Ada komunitas di situ. Sehingga dia gak ragu untuk tinggalkan dulu. Untuk kejar yang satu. Karena yang satu akan dalam posisi yang rentan. Kalau saudara berkata, enggak lah aku kayaknya kepahitan nih. Aku susah nih punya komunitas. Gak cocok. Gak cocok. Gitu, saudara. Lalu, abis itu, saudara. Aku bisa bertumbuh sendiri kok. Ada banyak di Youtube. Masukan-masukan dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan itu posisi paling berhaya. Itu posisi di mana engkau sendiri. Di mana Iblis bisa datang dengan cepat dan merusak kita. So, itu, saudara. Ada satu perumpamaan yang kita lihat bahwa kalau bersama-sama, kita akan menjadi kuat. Saudara, unity is strength. Ada kekuatan di dalam kesatuan. Apabila secara individu satu per satu kekuatan kita terbatas dan lemah. Maka apabila bersama-sama dan terhubung. Maka kita akan memiliki kekuatan yang kita sebut kuatan sinergi. Bukan hanya sekedar satu tambah satu kekuatannya menjadi dua. Tetapi bahkan bisa berlipat ganda. Kiranya ilustrasi ini menggambarkan apa yang saya sampaikan. Di sini ada gelas kertas. Kenneth akan mencoba menginjak gelas kertas ini. Kita bisa bayangkan kira-kira bagaimana, Kenneth? Dengan gampangnya akan hancur dan rusak. Tapi saya akan mencoba menyusun ulang gelas kertas ini. Seperti berikut. Mereka disusun yang pertama berdekatan. Planted closely. Lalu mereka harus sama besar. Growing together. Supaya mereka bisa menopang beban yang sama. Kemudian terakhir mereka dihubungkan, intertwine, dihubungkan dengan satu landasan yang sama. Oke sekarang Kenneth bayangkan saudara. Kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Karena tadi dengan gampang hancur. Sekarang Kenneth boleh naik dan berdiri di atasnya. Saudara bisa lihat bahwa ternyata mereka punya kekuatan sinergi bersama-sama. Apabila mereka planted closely berdekatan, mereka tumbuh bersama, growing together dan diikat dalam satu landasan. Kiranya ilustrasi ini memberikan kita kekuatan tentang pentingnya memiliki komunitas dan bertumbuh bersama. Saudara seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa kesatuanlah dalam komunitas yang bisa membuat komunitas itu menjadi kuat. Tetapi ada orang yang cuma mencari komunitas saja atau kesatuan. Komitmen dengan sesamanya. Tetapi lupa satu part lagi, satu part lagi yaitu komitmen kepada Tuhan. Ya ini kacau. Masih ingat kisah Babel? Dimana orang berusaha membangun satu kota dengan menara tinggi sampai ke langit. Dan Tuhan bilang, katakan ini orang satu nih. Kesatuannya ada, komunitasnya bagus. Mulai dari sekarang apa yang mereka kerjakan gak ada yang gak berhasil. Dan Tuhan harus rubuhkan. Kenapa? Karena mereka berhasil komitmen satu sama lain. Tapi gak berhasil yang kedua komitmen sama Tuhan. Mereka bahkan bercoba menyaingi Tuhan. Bubar dia berantakan di situ. Ada satu contoh yang lebih keren lagi saudara. Yang sangat-sangat membuka mata kita. Tadi malam saya baca majalah Forbes 25 Juli 2012. Majalah yang sangat-sangat kredibel. Dia membahas orang-orang paling kaya. Sering taruh daftar orang-orang terkaya di dunia. Lalu dia tulis suatu kali ada satu catatan. Di majalah Forbes 25 Juli. Pada tahun 1923 ada sekelompok orang sukses. Menurut dunia ya. Bertemu di Hotel Edgewater Beach di Chicago, Amerika Serikat. Mereka keseluruhan digabung sembilan orang ini. Kelompok ini. Komunitas ini. Menguasai kekayaan lebih banyak dari total perbendaharaan di Amerika. Saya percaya kalau punya ngeliat komunitas ini. Orang tua pasti berkata. Nah, kamu ikut yang kayak gitu. Supaya sukses kayak mereka. Nah, kamu kalau cari teman yang kayak gitu. Tunggu dulu saudara. Sembilan orang yang sukses dan paling kaya ini. Saudara. Di antaranya adalah yang pertama. Presiden dari perusahaan baja terbesar di Amerika. Kedua presiden dari perusahaan gas terbesar di dunia. Yang ketiga presiden dari perusahaan utilitas terbesar di Amerika. Yang empat presiden bursa saham di New York. Yang kelima presiden dari Bank of International Settlement di Amerika. Yang ke enam kepala dari monopoli terbesar di dunia. Yang ketujuh spekulan terbesar di Wall Street. Bursa efeknya mereka. Kemudian ada spekulan gandum terbesar di dunia. Dan satunya yang menyatukan leader mereka. Adalah anggota kabinet presiden Amerika. Presiden Harding saat itu. Saudara. Satu orang koneksiin semua orang kaya itu. Mereka ngumpul dan bentuk komunitas di situ. Majalah Forbes yang katakan. Bukan fake story. So. Tetapi apa yang terjadi dari komunitas yang kayaknya hebat banget ini. Kalau bikin seminar ribuan orang pasti pengen datang. Dengar kunci sukses dari komunitas yang hebat ini saudara. Dan sangat nyatu. Saling bertukar karakter satu sama lain. 25 tahun setelah pertemuan di Edgewater Beach itu. Majalah ini mencatat. Charles Schwab. Presiden dari perusahaan baja itu terbesar. Baja terbesar tadi. Mati dalam keadaan bangkrut. Setelah hidup dalam hutang selama 5 tahun terakhir sebelum kematiannya. Samuel Insel. Presiden perusahaan utilitas terbesar mati dalam kondisi melarat. Howard Hobson. Presiden dari perusahaan gas terbesar di dunia. Yang menderita sakit mental. Dan akhirnya di rumah sakit jiwa. Richard Whitney. Presiden di perusahaan bursa saham New York. Baru saja dilepas penjara setelah 25 tahun itu. Leon Fraser. Presiden dari Bank of International Settlement. Mati bunuh diri. Arthur Caton. Spekulator gandum terbesar. Mati di luar negeri dalam keadaan bangkrut. Ivan Kruger. Kepala dari monopoli dunia terbesar. Mati bunuh diri. Albert Fall. Anggota kabinet presiden. Ini bosnya yang menyatukan mereka. Dibebaskan dari penjara. Agar bisa mati di rumah setelah 25 tahun. Yang paling tragis. Jesse Livermore. Dia gak sampai melarat kayak yang lain. Kayak elapan yang lain. Dia cuma rugi dari 100 juta. Jadi 50 juta. Eh jadi 5 juta dolar. Dalam tempoh waktu 10 tahun. Dia masih punya 5 juta dolar. Tapi itu bikin dia stress. Gak bisa. Karena nilai hidupnya ditentukan hartanya. Dia pergi ke bar. Dia minum. Lalu tulis notes. Catatan buat istrinya terakhir. Lalu dia tembakan dirinya di rumah. Tulisannya seperti ini. Sayangku Nina. Katanya buat istrinya. Mau bagaimana lagi. Banyak hal terburuk. Hal buruk terjadi padaku. Aku capek berjuang. Aku gak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Ini satu-satunya jalan keluar. Aku gak layak untuk cintamu. Jadi dia ngerasa. Bahwa dia diterima oleh istrinya. Keluarganya. Hanya apabila dia punya harta. Dia mati bunuh diri. Abis itu. Satu-satara lihat gak? 1 Korintus 15 E 33 berkata. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk. Merusak kebiasaan yang baik. So sekalipun komunitas itu satu. Udah bagus nih komitmen satu sama lain. Tetapi apakah lo gak ada yang satu lagi. Yaitu komitmen kepada Tuhan. Komunitas ini gak diarahkan untuk mengasihi Tuhan. Makanya habis. Hamzal 13 ayat 20 berkata. Siapa bergaul dengan orang bijak. Jadi bijak. Tapi siapa yang berteman dengan orang bebal. Menjadi malang. Sesaudara. Satu kali lagi saya mau katakan. Kesatuan harus melibatkan komitmen. Kepada dua pihak. Komitmen gak akan melepaskan saudara-saudara kita. Yang kedua. Komitmen gak akan melepaskan Tuhan. Dan ini terjadi dalam Markus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari. Yaius datang lagi ke kapal pernaum. Tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berkerumun. Hingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Orang-orang datang membawa kepadanya orang lumpuh digotong oleh empat orang. Tapi mereka gak dapat membawanya kepadanya orang-orang banyak itu. Karena orang-orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap diatasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka. Perhatikan saudara. Mereka. Jamak. Jadi dari empat. Orang dari atap. Turunin satu. Yesus mereka membawa satu teman mereka tepat di hadapan Yesus. So mereka komitmen satu sama lain. Dan komitmen untuk mendekatkan orang satu sama lain. Kepada Yesus. Begitu orang itu sampai di hadapan Yesus. Yesus kan biasanya ngomong gini. Imanmu menyelamatkanmu. Tapi kali ini Yesus gak bilang imanmu menyelamatkan kau. Dia gak lihat ke bawah. Ke orang yang diletakkan di depannya itu. Dia lihat ke atas. Karena Alkitab katakan ketika Yesus melihat iman mereka. Dia katakan ketika Yesus melihat iman mereka. Dikatakan besar. Aku belum pernah lihat yang kayak gini. Dia katakan sembuh. Saudara. Saya katakan inilah komunitas yang baik. Dia punya komitmen satu sama lain. Gak akan meninggalkan. Nobody gets left behind. Dan dia gak akan pernah meninggalkan komitmen kepada Tuhan. So iman mereka menyembuhkan. Jadi kadang-kadang saya berkata. Aduh kalau dia mau berubah. Tunggu ajalah. Itu harus dari kemauannya sendiri. Kadang-kadang benar sih. Tapi melihat dari cerita ini. Kayaknya saya ngebayangin si lumpuh juga gak begitu pengen-pengen banget. Agak malu juga dia diturunin dari atas. Tetapi ada empat orang. Yang bersatu hati. Bersama-sama menopang di saat. Sahabat gak punya iman lagi. Di saat sahabat gak punya harapan lagi. Diturunkan di depan Yesus. Dan di saat di depan Yesus dia ngalamin pemulihannya. Saudara. So musuh dari kesatuan. Saya mau katakan hari-hari ini. Kita coba diserang kesatuan kita. Karena iblis tahu. Bahwa pandemi yang dimaksud untuk merusak oleh iblis. Ternyata menjadi satu kesempatan. Untuk menjadi komunitas yang kuat. Bagi jemaat MDC Jakarta. So hati-hati dalam musuh. Kepada musuh dari kesatuan. Ada tiga hal. Dengan cepat saya mau katakan egoisme. Selfishness. Praktekkan. Saya mau langsung praktek saudara. Dari kesan-kesan saudara. Gimana cara ngelatih mengikis egoisme. Gak bisa dengan sendirinya. Caranya buat sebuah kegiatan dalam seminggu ini. Yang gak ada untungnya bagi kamu. Dan gak ada untungnya bagi kesan. Tapi sangat berarti bagi orang lain. Latih. Mengikis egoisme. Yang kedua adalah kesombongan. Itu musuh dari kesatuan. Prakteknya gini saudara. Kenalan dengan orang. Yang selama ini kita anggap. Coba kenali orang yang kita anggap lebih rendah. Statusnya kekayaannya dari kita. Lebih rendah jabatannya dari kita. Lebih rendah gaya hidupnya dari kita saudara. Berkenalan. Itu mengikis kesombongan. Karena kesombongan itu gak bisa hilang. Dengan tiba-tiba itu harus dipraktekkan. Dikikis saudara. Datangi orang-orang yang bermasalah dengan kita. Lalu ngaku salah. Latih tiga kalimat dalam seminggu ini. Tiga kalimat super yang udah sering diajarin. Yaitu tolong kalau minta maaf. Tolong kalau kita butuh pertolongan. Kemudian terima kasih kalau ngerasa tertolong. Kemudian minta maaf kalau salah. Tolong. Terima kasih. Maaf. Tiga kata yang powerful. Yang ketiga adalah yang musuh dari kesatuan adalah rasa tidak aman atau insecurity. Praktekkan dalam seminggu ini dalam kesan kita. Buka hidupmu. Jangan yang baik-baiknya aja. Tetapi sampai yang terburuknya. Ceritakan apa yang kamu rahasiakan selama ini. Kalau gak bisa di kelompok besar. Cari salah satu sahabat. Di dalam anggota kesanmu. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Dan bisa beres di masa depan. So ini dia. Dan kalau kita punya komunitas yang punya kesatuan ini. Maka gereja kita jadi stabil. Jadi stabil. Satu Timotius 3.15 berkata seperti ini. Paulus berkata kepada Timotius. Jadi jika aku terlambat. Sudahlah engkau tahu bagaimana engkau harus hidup. Sebagai keluarga Allah. Bagaimana? Yakni jemaat dari Allah yang hidup. Nah jemaat dari Allah yang hidup. Dalam kurung saudara bisa bilang. Itu namanya komunitas. Apakah fungsi dari komunitas disini? Sebagai tiang penopang. Dan dasar kebenaran. So ternyata. Tuhan memaksudkan komunitas. Atau jemaat keluarga Allah. Menjadi tiang penopang. Bagi orang-orang percaya. Dan dasar kebenaran. Saya orang teknik sipil saudara. Ini dua yang paling penting. Tiang penopang itu adalah kolom. Dasar itu fondasi. Bila kita punya kolom. Punya dasar. Stabil lah bangunan. Fondasi kita bagus. Tiang-tiang yang menopang bangunannya bagus. Bagus lah. Stabil lah. Dan saya percaya inilah yang namanya strengthening groups. Apabila kebun kita menjadi kuat. Stabil. Bukankah banyak orang-orang di luar sana. Yang membutuhkan penerimaan. Yang membutuhkan pemulihan. Yang punya masalah gak selesai-selesai. Yang susah banget bertumbuh. Mereka akan merasa nyaman berada di kebun ini. Di hutan ini. Atau di komunitas ini. Karena mereka tahu mereka dapat topangan di sini. Mereka dapat fondasi untuk berpijak. Di tempat ini. Wow. Dan kita akan melakukan karya-karya yang luar biasa. Bagi Tuhan. Ini doa Yesus sebelum dia pergi ke murid-muridnya. Dia meninggalkan murid-muridnya. Dia katakan. Sama Tuhan aku berdoa. Supaya sama seperti aku dan engkau satu. Murid-muridku ini jadi satu. Kenapa? Karena lewat kesatuan lah. Dunia bisa mengenal Kristus. Dunia bisa mengenal Kristus. Alah terhitunggal yang satu adanya. Dan kalau kita gak punya komunitas. Apa yang terjadi? Maka kita akan kehilangan pertolongan. Ada kisah di Hakim-Hakim 18 ayat 27 sampai 28. Banidan menghajar suku Lais di situ. Dan tau gak apa yang terjadi saudara? Hakim-Hakim 18 ayat 28 berkata. Tidak ada orang yang datang menolong suku Lais ini. Sebab kota itu jauh dari Sidon. Dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun. Mereka gak bergaul. Di saat ada kesusahan musuh datang. Habis gak ada harapan. Gak ada pertolongan. Bahaya bila gak punya komunitas. Gak ada pertolongan. Yang kedua bahaya kalau gak punya komunitas. Kita akan kehilangan. Gampang kehilangan pengharapan. Gak bisa lihat masa depan. Contoh ini dalam Yohanes 5 ayat 22 sampai 7. Saudara nanti baca di rumah. Kisah ada seorang yang sakit. Saudara 38 tahun nungguin air kolam digoncangkan. Lalu setelah 38 tahun nunggu gak sanggup-sanggup masuk kolam. Supaya sembuh saudara. Maka apa yang terjadi saudara? Yesus datang dan menawarkan padanya. Maukah engkau sembuh? Tujuan dia datang 38 tahun lalu di tempat itu. Keliatannya setia. Tetapi udah kehilangan harapan saudara. Yesus nawarin kesembuhan. Dan orang itu datang ke situ 38 tahun lalu untuk sembuh. Dan Yesus nawarin kesembuhan. Dia malah ngomong gini. Jawabannya. Gak ada orang yang bawa aku masuk kolam. Hei. Kalau ada pertanyaan mau gak? Jawabannya mau atau tidak. Tapi dia bukan jawab mau sembuh. Atau tidak mau sembuh. Dia jawab gak ada orang yang masukkan aku ke dalam kolam tersebut. Dia malah curhat sama Yesus bahwa dia gak punya komunitas. Itu yang buat dia kehilangan pengharapan. Lupa bahwa tujuan semula dia ke tempat itu adalah pengen sembuh. Bukan cuma sekedar pengen masuk kolam. Saudara. Saudara. Di akhir khotbah saya ini. Saya mau katakan. Jadilah. Jadilah komunitas yang satu. Bersatu. Dan kesatuan. Hanya didapat apabila engkau punya komitmen penuh kepada saudara seiman. Dan punya komitmen penuh juga kepada Tuhan. Yang menjadi kepala dari komunitas ini. Di akhir khotbah ini. Saya ingin mau cerita tentang indahnya kesan. Tadi malam saya minta para pemimpin kesan untuk share cerita-cerita bagaimana indahnya kesan. Saya lihat. Ada beberapa kisah. Saudara. Dari Jagar. Jagar salah satu pelayan singer saudara. Dia merantau ke Jakarta. Gak ada keluarga sama sekali di Jakarta. Dan dia menemukan kesan. Sebagai keluarganya. Nah sekitar tahun lalu dia ngambil keputusan agak terburu-buru sehingga akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Dia minta didoakan kesan dan puji Tuhan hanya dalam waktu satu minggu. Dia mendapat pekerjaan. Ada teman yang menopang dalam doa. Saudara. Gak perlu ditanggung sendiri. Dan baru akhir-akhir ini. Tempat dia kerja. Satu kantor harus di swipe dan rapid test. Karena ada dua orang yang kena. Covid. Dia begitu ketakutan. Kemana lagi dia pergi saudara? Penopang dan dasar. Komunitas. Dia pergi di situ. Dan dia dikuatkan imannya. Ada kesaksian dari Sari dan Samidi. Mereka dulu ingin punya anak. Tapi beberapa kali Sari keguguran. Saudara. Akhirnya dikesan mereka sepakat untuk terus berdoa. Terus kesannya sepakat. Bahkan di saat Sari dan Samidi udah lupa doa itu. Kesan gak lupa mendoakan. Tuhan akhirnya berikan Moses. Dan bahkan kasih adiknya. Debbie saudara. Ada indah kesan menopang. Dulu ada Bapak Martinus saudara. Beliau dulunya mantan. Dia waria sebelumnya. Tetapi ngalamin penerimaan. Bayangkan susahnya waria diterima. Diterima di dalam satu kesan saudara. Dan dia sering almarhum. Sering membawa. Sekarang udah meninggal. Almarhum sering membawa teman-teman warianya. Dan selalu saudara. Mereka merasa diterima. Di kesan itu. Tantangan hidupnya cukup berat saudara. Tetapi di tengah-tengah kekurangannya. Pak Martinus bertumbuh. Cinta Tuhan gak kembali lagi ke masa lalunya. Sebagai waria. Dan bahkan bisa bawa banyak waria datang kepada Tuhan. Luar biasa. Ada cerita dari Rio. Dari kesan KDS. Saat itu dia masih dalam kondisi bangkrut. Dan ditipu oleh teman. Dia udah susah percaya kepada sahabat saudara. Tapi tau gak apa yang terjadi saudara? Ya. Dia mulai. Diikut kesan diserpong saudara. Dan tau gak? Satu kali dia sakit. Batu ginjal saudara. Dia tahan. Antara dua hal. Antara dia percaya kepada kuasa Kristus sanggup menyembuhkan. Yang kedua karena memang kagak ada duit. Baru bangkrut kan saudara ya. Dia tahan terus. Dan akhirnya itu jadi kolik saudara. Sakit. Yang seperti terus menerus. Gak berhenti-berhenti. Sakit banget. Dia gak tahan. Istrinya yang masuk grup diserpong. Chat aja langsung. Eh doakan Ryo ini lagi sakit. Tidak lama lagi. Tidak hanya dalam waktu. Tidak lebih dari satu jam. Kurang dari satu jam. Kesannya datang rame-rame. Maksa dia menculik dia. Bawa ke rumah sakit saudara. Dia bawa ke rumah sakit saudara. Dan akhirnya dipaksa. Ayo langsung aja. Langsung aja. Dileser. Dipecahin batuknya. Tetapi dia mikir. Ryo masih mikir. Aduh aku gak ada duit. Dia akhirnya Ryo maksa. Gak mau gak mau. Dan akhirnya setelah nyampe rumah sakit. Diperiksa aja. Dikasih obat. Dia pulang. Tetapi masih ada sakitnya. Setelah itu pulang beberapa hari. Teman-temannya kumpulin uang saudara. Untuk dia operasi saudara. Dan tapi dia tetap gak mau. Saudara. Aku mau. Masih percaya tuh. Ada jalan dari Tuhan. Dan teman-temannya mengubahkan pola pikirnya. Mengubahkan pola pikirnya. Dia kata. Kamu harus berobat. Kenapa bilang kalau berobat itu artinya gak percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kedaulatan Tuhan. Sekalipun kita berobat. Kalau Tuhan gak mau kita sembuhkan. Kita gak sembuhkan. Kalau memang kamu anggap itu kedaulatan Tuhan. Oh iya juga. Dan akhirnya dia berobat. Dengan dana yang diberikan oleh temannya. Dia pergi ke profesor. Ngobatin. Walaupun tidak sampai di laser batu. Tapi akhirnya dia bisa sembuh. Dan saya secara pribadi. Juga mengalami indahnya komunitas ini. Saya sebagai penilik wilayah di daerah Serpong. Saudara. Waktu itu minggu lalu. Makanya seharusnya saya khotbah. Tetapi saya kena tipes saat itu. Dan saya gak pernah ngalamin tipes. Disitu saya ngeliat saya udah gak berdaya lagi. Saudara lemes, sakit. Gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi saya tahu bahwa. Bahwa saya punya keluarga rohani saat itu. Istri saya. Di rumah dengan tiga anak. Saya gak bisa minta bantuan-bantuan dia lagi. Saudara. Kalau dia udah bisa ngurus anak aja tanpa saya bantuan. Saya udah sangat-sangat bersyukur. Saudara. Karena memang sangat berat sekali. Akhirnya saya masuk rumah sakit. Tetapi banyak banget yang menanyakan kepada saya. Bang. Kamu belum pernah tipes ya? Kalau aku mah udah biasa. Katanya. Tipes biasa. Katanya dia. Akhirnya aku kirim obat ya. Dia akhirnya datang langsung. Bawa obat saudara. Ini minum bang. Saya tanya dokter boleh gak? Boleh aja. Tapi dua jam setelah minum obat dokter ya. Itu kan obat tradisional. Oke boleh. Teman-teman lagi datang. Lihat Tom gimana masalahnya. Aduh trombosit saya turun terus. Turun. Tiap hari turun. Oke. Dia cepat balik ke rumah. Bikin jus banyak banget. Lalu bikin angkak banyak banget. Dia bawa. Dalam tempo satu malam. Saya minumnya malam. Paginya dites darah lagi. Udah melesat trombositnya jauh pulih. Hanya karena minum jus buatan sahabat. Dan angkak buatan sahabat. Apa lagi yang dibutuh? Makanan berlimpah. Baru pertama kali kulkas kami penuh sekali. Karena isinya ada makanan. Semua orang kirim makanan. Semua orang kirim buah. Dan yang berkat yang luar biasa. Di balik sakit penyakit. Itu adalah begitu saya ditimbang saudara. Waduh saya masuk. Dengan timbangan sekitar 95 kilo. Saudara pulang keluar. Saya 90 kilo. Kapan lagi dapat kurang timbangan 5 kilo. Hanya dalam waktu 3 hari. But just kidding. Tapi saya mau katakan saudara. Saya merasa dikasih. Dan yang kerennya. Beberapa waktu saya masuk rumah sakit. Saya minta mujizat sama Tuhan untuk segera sembuh. Karena gak enak banget sakitnya. Saya katakan seperti ini. Tuhan aku pengen sembuh. Dan Tuhan dengan jelas di hati saya berkata seperti ini. Tommy aku akan menunjukkan kasihku. Kepadamu. Oh saya kira kasih yang dimaksud Tuhan itu adalah mujizat. Saya sembuh cepat dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah 3 hari. Dan saya dinyatakan sembuh. Saudara Tuhan ingatkan. Saya buka jendela kamar saya. Karena saya sendiri di kamar itu. Saya ngeliat matahari. Dan Tuhan bicara dengan jelas di hati saya. Dan berkata. Tommy kamu sudah lihat belum kasihku. Lalu saya disitu gak tahan. Saya terharu sekali. Karena saya tahu banget. Kasih Tuhan. Yang dikirim Tuhan. Yang dimaksud Tuhan. Adalah orang yang bawa jus. Orang yang bawa angka. Orang yang bawa obat-obatan. Orang yang ngirim saya. Yang ngirim sopir untuk bisa sampai di rumah sakit. Orang yang bikin penuh kulkas saya. Orang yang datang jagain anak saya. Di saat istri saya lagi kesusahan. Semua itu adalah bentuk kasih Tuhan. Saya mau katakan saudara. Jangan cuma mau terima anugerah Tuhan. Jadilah anugerah Tuhan bagi sesama. Dan itu hanya bisa kita lakukan. Di dalam komunitas. Mari kita berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya. Bahwa engkau memberikan kami seluruh sarana yang kami butuhkan untuk bertumbuh. Engkau memberikan kami Holy Bible. Alkitab untuk kami bisa punya prinsip hidup. Engkau berikan kami Holy Spirit. Untuk menguatkan, memampukan kami. Tuhan untuk bisa di masa-masa sulit mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Dan juga Tuhan kau berikan yang ketiga. Holy Community. Komunitas yang kudus. Yang berkomitmen satu sama lain. Dan berkomitmen kepada Tuhan. Untuk menjadi penopang dan dasar dan fondasi bagi kami. Untuk jalani kehidupan dengan maksimal Tuhan. Pakai kami Tuhan. Urapi kami. Agar kami bisa bertumbuh di masa-masa sulit ini. Agar kami menjadi alat Tuhan untuk menguatkan komunitas. Dan di saat komunitas kuat, gereja kuat. Bahkan bangsa dan kota kami pun. Dan diberkati oleh kehadiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita telah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya kita semua telah diberkati. Melalui pujian penyembahan. Firman Tuhan hari ini. Sebentar kita akan memberi persembahan. Untuk itu mari kita berdoa untuk persembahan. Dan saya juga akan berdoa bagi kita semua jemaat Tuhan. Dan kita akhiri dengan doa berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami dapat beri persembahan. Kami dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sucikan persembahan ini. Berkati persembahan ini. Kami tahu Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan memberkati setiap keluarga. Jemaat Tuhan MDC Jakarta. Tuhan berkati. Kami mengucap syukur. Untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah jauh. Dari kami semua. Sudara angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah ala Bapak. Dan kasih setia. Bersama Yesus Kristus Tuhan. Serta pertolongan roh kudus. Yang tidak putus-putusnya. Di dalam kehidupan kita. Hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Bersama Yesus Kristus Tuhan.